Kepulauan Asap Tebal Gunungan Sampah yang ada di bawah Sementara untuk penyebab kebakaran Belum diketahui Sementara itu hingga selinsian kebakaran TPA Putri Cempo masih belum berdampak Besar pada warga Terkait peristiwa tersebut, kantor Kelurahan Mojosongo, Jebresolo untuk sementara Dijadikan tempat pengungsian dan dapur umum Untuk korban bencana kebakaran di TPA Putri Cempo Meski tidak ada warga terdampak kebakaran Yang mengungsi, namun dapur umum Yang dioperasikan oleh banyak pihak tersebut Tetap beroperasi untuk menyalurkan bantuan Makanan baik kepada masyarakat Terdampak maupun petugas dan relawan Yang berada di sekitar lokasi kebakaran Hingga kini asap kebakaran di TPA Putri Cempo Masih nampak mengepun Petugas pun masih berupaya memadamkan api Dengan target pemadam selama 3 hari Bagai tempat pembuangan akhir eks TPA Cibabe Jatihanap Kota Bandung, Jawa Barat Juga terbakar pada Senin siang Kebakaran diduga adanya warga yang sengaja membakar sampah Hingga menyebar di sekitar area tersebut Bunda mengantisipasi kobaran api Petugas membasahi wilayah tersebut Dengan menyiramkan air agar sampah Dan sembah pelembab Atau melakukan penyekatan basah Menjaga terjadinya kebakaran kembali Petugas dari Kelurahan dan Kecamatan Melakukan penjagaan di kawasan tersebut Dari tim Liputan AINIS melaporkan